Allah SWT telah mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ingin ditinggikan oleh Allah dirajatnya maka jangan berhenti untuk belajar orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu jadi tadi saya sampaikan bahwa semakin kita meneliti semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah berikutnya adalah ibadah yang terima oleh Allah adalah yang berdasarkan iman dan ilmu yang benar sekali lagi ya belajar ilmu kita harus benar baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu di dalam kehidupan sehari-hari bangsa yang memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kalau kita mau memimpin peradaban Islam maka kita harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua semangat ya baik terima kasih kepada Prof Yusel thank you very much please allow me to make presentation after you and kepada Bu Astri terima kasih atas undangannya Bu ini ruangan yang luar biasa nyaman tadi saya masuk senang sekali tadi luas begini dan saya mengharapkan ini mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk ibu dan mata air dan saya juga mengajak dan berterima kasih kepada adik-adik semuanya yang ada disini mudah-mudahan waktu dan tenaga yang adik-adik habiskan untuk sampai disini mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan saya juga mengajak kepada adik-adik semuanya Bapak dan Ibu untuk perlanggaran majalah mata air jadi memang susah kalau kita mau mencari sumber yang terkait dengan Islam dan teknologi Islam dan sains, Islam dan ilmu pengetahuan ini mudah sekali kita dapatkan insyaallah dari majalah mata air nah izinkan saya menyampaikan presentasi saya punya timer juga berjudul Understanding Hikmah from Al-Quran and Sunnah Information and Communication Technology Viewpoint jadi judul ini merupakan kumpulan dari perjalanan saya dari sejak saya sekolah dari SMP terutama dari SCC sebelumnya dari SCC saya senang belajar senang membaca di perpustakaan kemudian sampai saya kuliah di ITB kuliah di ITB next tahun 1996 saya masuk ITB sampai lulus tahun 2000 dan Alhamdulillah menjadi mahasiswa berprestasi utama di ITB saya masuk ITB masuk ke Engineering Engineering artinya kita bukan belajar basic science kita tidak belajar biology tidak belajar fisika dan saya waktu itu berpikir bahwa oh kalau saya belajar di Engineering maka saya akan sulit menemukan hikmah karena biasanya hikmah itu ada di ilmu-ilmu dasar tetapi subhanallah di dalam Engineering pun banyak hal-hal yang kita dapatkan sehingga kita menjadi dekat kepada Allah SWT itu yang saya temukan sejak tahun 1996 karena mulai dari S1 kan mulai kita dekat kepada penelitian sampai dengan S3 saya melaksanakan S3 di tahun 2008 Alhamdulillah dari S1, S2, S3 saya selalu menjadi mahasiswa wisudawan berprestasi utama baik di Indonesia maupun di Jepang dan waktu saya masuk S1 ya saya berpikir bahwa oh kalau kita punya teknologi yang bagus tapi iman kita tidak bagus maka sayang sekali atau kalau misalkan iman kita bagus kemudian kita kurang dalam teknologi itu juga masih kurang mulia akhirnya ya sejak di ITB saya selalu aktif di masjid bahkan ketika di Jepang saya juga aktifnya di di masjid waktu di tahun 2002 sampai dengan 2003 saya di Tokyo saya di sana aktif di musola ya karena tidak ada masjid di sana adanya musola itu pun di lantai paling atas jadi kalau mempersiapkan sholat iman waktu kita ngelatika kemudian kalau sholat sumat kita ngelatika kalau tidak ada yang jadi khotib saya sendiri jadi khotib kalau tidak ada yang mau jadi imam saya sendiri jadi imam jadi saya menemukan bahwa orang-orang Indonesia ini luar biasa mau jadi imam mau jadi khotib saya bahkan minta dari brother dari negara lain ya ini susah sekali kalau mau brother please be the imam susah please be the khotib no 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 dia bilang gitu akhirnya ya kembali lagi orang Indonesia kembali jadi kalau ada orang Indonesia keluar negeri saya senang sekali ini berarti cadangan khotib cadangan imam makin banyak jadi itu pengalaman selama saya 14 tahun ada di Jepang kemudian sebelum saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan setelah kembali ke Indonesia tantangannya lain lagi tapi walaupun telah kembali ke Indonesia insyaallah kita masih banyak menemukan hikmah dari Al-Quran dan Sunnah coba go back kembali ya jadi bapak dan ibu adik-adik ya jadi sekarang saya menjadi direktur dari The Center for Advanced Wireless Technology di Telkom University dan juga Vice Chairman dari Asia Pacific Wireless Group jadi di Asia Pacific Wireless Group ada tiga pembinaan tertinggi salah satu dari tiga adalah saya disini sampai tahun 2021 insyaallah mohon doanya mudah-mudahan saya bisa amanah di Indonesia dan juga di Asia Pacific next next lagi baik ini tadi terima kasih kepada Bu Astri telah menyampaikan sekilas tentang saya jadi ini riset saya sekarang adalah 5G dan 6G jadi 4G sudah selesai kita next step ke dalam 5G ini merupakan milestone juga jadi namanya milestone itu terdiri dari dua kata itu tadi yang mile itu menunjukkan jarak stone itu batu jadi batu yang menunjukkan seberapa jauh kita telah melangkah jadi untuk tahun 2020 kita implementasi 5G 2030 nanti 6G 2040 nanti 7G 2050 nanti 8G dan seterusnya itu setiap 10 tahun teknologi telekomunikasi berkembang nah ini ketika saya diundang di Jepang kemudian yang sebelah kanan ini baru seminggu yang lalu kan 19 sampai 20 Februari sekarang 27 Februari ini baru seminggu yang lalu saya juga diundang oleh 5G MF namanya di Jepang dan ini beberapa teknologi yang maju yang sekarang jadi animasi itu bisa berbicara jadi yang ini itu sepertinya dari Lawson ya minimarket ya atau kalau di Jepang disebut kombini jadi tidak ada yang menjaga yang menjaga adalah anime jadi kalau kita masuk nanti dia bilang konnichiwa gitu animasi ini dan ini bisa loncat-loncat bisa membalik bisa kita tanya berapa harganya dia akan menjawab misalkan 150 yen terus ini terdiri bahannya apa saja dia bisa menjawab animasi ini dan ini teknologi yang berkembang sampai sampai sekarang dan yang di bawah adalah self-driving car jadi mobil yang berjalan cepat ya tanpa driver dan ini udah eksperimen di Jepang bisa melihat Rabu-Rabu lalu intas dengan cepat dan juga bisa memprediksi mobil-mobil yang ada di belakang ini zaman sekarang udah sampai seperti ini dan saya ingin umat Islam itu tidak ketinggalan dalam hal science dan teknologi juga next nah ini untuk penyemangkan kita semua ya karena udah menit ketujuh sekarang jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya telah mengingatkan kepada kita bahwa wal-ladhina utul ilma darajat jadi kalau kita ingin ditinggikan oleh Allah darajatnya maka jangan berhenti untuk belajar saya bilang kepada ibu saya bu saya mau sekolah sampai sekolahan habis sekolahan habis apa berarti sekolah sampai S3 karena sekarang yang ada hanya S3 kan tertinggi terakhir itu S3 jadi Alhamdulillah udah tercapai semua saya meneruskan S3 tahun 2008 kemudian diantara yang lebih berhak dijadikan pemimpin adalah yang lebih tinggi ilmunya ini motivasi kedua kenapa kita harus selalu belajar selalu meneliti karena orang yang berhak dijadikan pemimpin adalah yang lebih tinggi ilmunya yang ketiga adalah orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang yang berilmu jadi tadi saya sampaikan bahwa semakin kita meneliti semakin kita dekat kepada Allah semakin kita takut kepada Allah berikutnya adalah ibadah yang terima oleh Allah adalah yang berdasarkan iman dan ilmu yang benar sekali lagi belajar ilmu kita harus benar baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu di dalam kehidupan sehari-hari terus bangsa yang memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terakhir ini jadi kalau kita mau memimpin peradaban islam maka kita harus mampu menguasai pengetahuan dan teknologi dan disini saya melihat banyak adik-adik yang powerful maka saya ingin teruslah belajar dan seandainya sulit maka janganlah berhenti teruslah kalau misalkan jalan kita ke depan sulit maka beloklah ke kanan atau ke kiri tapi jangan pernah berhenti next nah di dalam judul kita kan ada industrial revolution maka ini izinkan saya sampaikan sekilas tentang revolusi industri jadi banyak orang mengevisikan revolusi industri berbeda-beda banyak sekali definisi dan disini akan saya sampaikan dua yang pertama adalah yang saya fahami seperti ini ini yang saya fahami saya ambil dari bukul what to do when machines do everything ini terbit tahun 2017 jadi adik-adik yang namanya revolusi industri berarti kan dari dua kata kan industri dan yang melakukan atau yang mengalami revolusi nah satu kali revolusi itu seratus tahun satu kali kurva ini ya ini seratus tahun dan pertanyaannya adalah apa yang menjadikan kurva itu nanti ada kurva kedua jadi ini revolusi industri pertama kedua ketiga dan sekarang keempat apa yang menjadikan kurva S itu adalah penemuan dalam bidang sains dan teknologi jadi ketika ada penemuan baru maka terjadi kurva lagi ada penemuan baru terjadi ada kurva lagi tapi tidak serta-merta satu teknologi baru itu membuat terjadinya kurva karena satu ini ya sumbu X itu seratus tahun kalau teknologi ya tadi 2G 3G 4G itu setiap 10 tahun tapi kalau ada revolusi industri seratus tahun dan ada masanya stall kemudian ada masanya naik kemudian masanya flat jadi kalau sudah teknologi sudah seperti ini maka perlu penemuan teknologi baru kalau sudah flat saturasi jadi perlu inovasi baru dari orang yang ada di zaman itu ya nah yang saya percayai jadi revolusi industri pertama itu adalah mesin tenun jadi kain dan mesin tenun itu adalah revolusi industri pertama jadi orang sebelumnya akan berpakaian dari daun maka revolusi industri pertama orang berpakaian dari kain jadi penemuan mesin tenun itu memberikan revolusi industri pertama revolusi industri kedua itu adalah penemuan mesin uap dan ril kereta berarti apa ini masuk ke dalam transportasi ya jadi teknologi transportasi penemuan mesin uap itu membuat industri melakukan revolusi revolusi ketiga itu adalah penemuan minyak dan pabrik jadi sebelum ada revolusi industri ketiga maka semua barang itu dibikin customized jadi bikin satu-satu jadi kalau ada orang beli mobil beli mobil sekarang dibikin sekarang besok ada beli mobil dibikin besok dan bisa jadi beda-beda tapi dengan adanya pabrik maka ini merubah industri jadi bisa dibikin kopi dalam bentuk yang sama dan banyak nah revolusi industri keempat apa computing and digital jadi semua konek ke internet semua bisa dilakukan secara digital enaknya digital itu adalah kita bisa mengetahui sesuatu tanpa apa tanpa bertengkar tentang isinya karena semua bisa dinyatakan dengan angka jadi inti digital itu adalah bisa dinyatakan dengan angka jadi kalau misalkan muatan informasi zaman dulu kan oh ini banyak ini sedikit tapi sekarang ini bisa dinyatakan dengan angka rasa manis buah itu kalau misalkan menurut mas A gitu ya oh ini manis menurut mas B oh gak manis tapi kalau ada digital tinggal dimasukin alat nanti dia menunjukkan kemanisan misalkan 2,9 maka orang tidak bertengkar lagi ini zaman zaman sekarang jadi revolusi industri keempat dan setiap revolusi industri itu memiliki tiga kunci yang pertama adalah material mesin yang kedua mesin yang ketiga adalah model dari bisnisnya jadi ini yang untuk revolusi industri yang kedua materialnya adalah batu bara mesinnya adalah kereta dan bisnisnya adalah transportasi revolusi keempat materialnya adalah minyak baja dan listrik mesinnya adalah mobil dan bisnisnya adalah pabrik revolusi industri keempat materialnya adalah data mesinnya adalah server komputer smartphone semuanya itu mesin dan materialnya adalah jaringan atau network nah ini revolusi industri yang kami pahami dan ini make sense karena setiap revolusi industri ada filosofinya tetapi saya juga tidak menafikan next jika ini definisi revolusi industri dari kementerian publik Indonesia jadi revolusi pertama itu mesin uap dan industri revolusi industri kedua itu adalah listrik revolusi ketiga adalah komputasi dan komunikasi revolusi industri keempat itu adalah smart sistem ini yang definisi dari kementerian kita tapi apapun definisinya apapun definisinya kita harus bisa mengambil benang merah kita harus bisa mengambil benang merah mengambil hikmahnya apa sih sebenarnya yang terjadi pada kemanusiaan next nah bapak ibu dan adik-adik semua ini menarik untuk kita kaji ya disini yang di baris paling atas itu saya tulis adalah generasi manusia dan yang bawahnya itu adalah generasi telekomunikasi jadi ini manusia ini telekomunikasi dan semuanya saling mempengaruhi generasi baby boomers ini generasi setelah perang dunia perang dunia 2 jadi setelah perang dunia 2 banyak bayi-bayi lahir karena zaman yang aman sampai tahun 60 ini definisi para ilmuwan ya sampai 60 disebut generasi baby boomers belum ada telekomunikasi ya mungkin ada tapi analog ya atau tidak semasif mulai tidak semasif setelah 80 kemudian generasi X itu juga belum ada telekomunikasi yang keren disini generasi X yang lahir tahun 60 sampai 80 generasi Y itu lahir tahun 80 sampai 2000 dan disitu sudah ada dua teknologi telekomunikasi yaitu 1G sama 2G jadi 1G namanya AMPS 2G namanya GSM 3G namanya CDMA 4G namanya LTE 5G namanya NR jadi karena di Indonesia belum ada ya jadi belum terkenal namanya disini nanti NR itu singkatan dari New Radio 6G nanti tahun 2030 itu belum ada namanya sekarang karena baru di define dan Alhamdulillah saya termasuk salah satu ahli yang diminta untuk mendesain 6G mewakili Asia sekarang nah adik-adik ya jadi mulai kena si Y itu berarti anak-anak yang lahir disini dia bisa bermain 1G sama 2G terus generasi Z lahir tahun 2000 sampai 2010 sudah ada 3G generasi Alpha 2010 sampai hari ini itu berarti dia bermain dengan 4G masa kecil mereka dan generasi saya gak tau setelah ini apa mungkin ini asumsi saya beta maka nanti akan bermain dengan 5G dan seterusnya dan setiap generasi karena fasilitas telekomunikasi berbeda-beda nanti karakternya mungkin akan berbeda juga nah ini mungkin yang kita memerlukan penelitian untuk bidang sosial apa pengaruh kehebatan telekomunikasi terhadap sifat-sifat generasi manusia next nah ini kalau nanti tertarik apa bedanya 2G 3G 4G 5G sama 6G nanti saya bisa ceritakan detail kalau ada waktu tapi semuanya berbeda yang membedakan adalah gelombang jadi pertama yang berbeda adalah gelombangnya gelombangnya berbeda karena terjadinya pembentukan gelombang berbeda-beda yang kedua adalah frekuensinya berbeda jadi kalau misalkan handphone tidak bisa 5G dia hanya bisa menerima 4G ke bawah tapi kalau handphone 5G bisa menerima 5G ke bawah begitu kira-kira next 18 menit padahal saya masih punya banyak 10 menit ya siap oke bapak dan ibu yang mulai dari slide ini saya akan mencoba menyampaikan apa hikmah yang pernah saya dapatkan selama melakukan penelitian yang pertama ini jadi bidang saya adalah information theory and coding theory untuk telekomunikasi dan saya mengusulkan ini untuk 5G dan 6G dan sebagian ya sebagian diadopsi untuk 5G jadi kalau nanti ada yang meneliti QC LGPC itu ada sifat-sifat dari fountain code yang direvelasikan dalam raptor-like QC LGPC code nanti kalau yang tertarik bisa nah apa filosofi dari fountain code itu adalah mirip dengan hadis ini ini hadis sihat muslim dari Abdillah bin Amr sesungguhnya Rasulullah bersabda sungguh beruntung orang-orang yang masuk islam rizkinya dan masuk islam dan rizkinya cukup dan merasa cukup dengan apa-apa pemberian Allah SWT makna cukup disini ini dipakai dalam konsep fountain nah fountain itu ibaratnya seperti ini jadi ada air mancur kemudian adik-adik punya gelas kalau gelasnya kecil maka hampir sebentar udah penuh udah bisa diminum itu analoginya adalah dalam telekomunikasi channelnya bagus jadi dalam sebentar langsung dia bisa download semua file tetapi kalau dalam kalau lagi channelnya jelek dia nunggu beberapa lama ini ibarat dengan gelas yang agak besar nunggu beberapa lama baru penuh dan bisa diproses atau bisa diminum nah ini dalam telekomunikasi itu sulit bikin satu sistem yang bisa memenuhi dua-duanya kecuali pakai konsep dari kona'ah atau merasa cukup jadi kalau dia merasa cukup maka dia segera lakukan decoding jadi gak perlu kalau konsep konvensional kalau dia gak bisa nerima dia protes dengan mengirimkan negative acknowledgement jadi kirimkan minta dikirim ulang itu konsep konvensional konsep di masa depan gak kalau dia misalkan gak bisa di code nunggu dan kalau sudah selesai maka dia proses maka dengan begitu ini dipakai di dalam telekomunikasi next nah secara scientificnya seperti ini jadi X1 X2 sampai dengan X tak terhingga ini bisa jadi oleh gelas yang kecil sampai X5 cukup maka dia cekot tapi kalau X5 gak cukup biasanya kalau channelnya buruk misalkan ada di luar atau di balik tembok maka dia akan menunggu sampai X7 sampai X8 jadi gak perlu kita bikin sistem yang beda-beda satu sistem bisa memenuhi semuanya next hikmah yang kedua yang saya dapatkan adalah dari ayat ini jadi ayat ini Al-Baqarah ayat 261 A'udhu Billah minah syaitanirajim Masalul ladhina yungfiquna amwalahum fisa bilillahi kamasali habbatin ambata sab'a sana bila fikulli sumbulatim mi'ah sumbulatim mi'ah itu habbah wa'allahu yudhaifu limayasha wa'allahu wasi'un alim perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah seperti seputir biji satu putir biji yang satu putir biji itu ambatat menumbuhkan sab'a sana bila jadi tujuh tangkai lagi satu menumbuhkan tujuh nah setiap tangkai ada seratus biji jadi setiap tangkai tadi ada seratus biji dan ini ketika saya membuat ayat ini kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengasumsikan satu menjadi tujuh dari tujuh menjadi seratus jadi kan satu dari tujuh ratus saja harusnya langsung bisa tapi kenapa kok eh satu jadi tujuh ratus saja langsung bisa kenapa kok pakai dua level kenapa pakai dua level nah ini saya coba terapkan di dalam telekomunikasi next dengan coding yang dua level seperti ini jadi ini tadi ya ini di kabar ini kebetulan setengah tapi saya sebenarnya ngetes di satu per tujuh disini satu per tujuh dan setiap setiap satuan itu seratus jadi totalnya ini rate-nya akan satu per tujuh ratus dan hasilnya luar biasa coba next jadi ini saya cek untuk nilai error untuk komunikasi itu bisa sampai SNR yang minus SNR yang minus itu artinya noise lebih tinggi daripada sinyal tapi masih bisa diterima dan ini karena kita orang coding teori untuk telekomunikasi ini bisa digunakan untuk komunikasi antar planet sebenarnya jadi sinyal kita sangat lemah tetapi masih bisa diteko nah adik-adik ini sedang kami teliti juga jadi rahasia dari satu per tujuh sama setiap tujuh menghasilkan seratus kan total sepertujuh ratus ini sedang kami teliti apakah nanti kalau saya ganti sepert enam jadi jelek atau saya ganti sepert lima jadi jelek kemungkinan jadi jelek sepert lima sepert enam cuman kami akan masih teliti ini baru kami mulai tahun kemarin dan kalau misalkan ini bagus nanti kami di dalam meeting siksi nanti kami akan usulkan ini untuk coding untuk siksi next nah hikmah yang ketiga lagi yang saya dapatkan itu adalah dari hadis ini jadi ini sebuah hadis tentang makanan halal dan haram bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas yang haram itu jelas barang siapa meninggalkan yang subuhat atau diantaranya maka dia telah mendagak diri dan agamanya dan ini kalau dalam telekomunikasi kita meletakkan informasi di tempat sedemikian hingga dia itu mendapat yang halal saja jadi yang halal itu nilainya mendekati satu ya dan ini yang haram dan ini yang subuhat dan kita kalau gak terpaksa maka janganlah meletakkan informasi sehingga nanti bertempat disini dan ketika ini diuji maka ini bisa satu-satunya coding yang bisa mencapai non-limit itu adalah coding ini secara matematika dan secara eksperimen dan secara simulasi gitu ya jadi ini hikmah berikutnya yang saya dapatkan terus next nah ini contohnya seperti ini ya jadi seungguhnya halal itu jelas dan yang haram itu jelas diantara keduanya perkara samar-samar jadi meletakkan data ya ini harus hati-hati jangan sampai dia terletak di channel yang haram nah ini ini luar biasa di dalam science and technology ya kita bisa kita untuk mengetahui halal dan haram kita bisa menghitung bujuan information namanya CW ya ini yang nilai tertinggi maka dia akan mendapatkan tempat yang halal atau tempat yang terbaik dalam telekomunikasi next nah terus ini hikmah berikutnya ya jadi sebenarnya ini tentang ayat-ayat tentang perang nah waktu saya membaca ini ini membaca hadis juga ya ini kira-kira maknanya apa selain selain tentang perang atau sejenisnya ya ini ternyata ya ini coba kita terapkan di dalam decoding kalau decoding konvensional itu selalu memilih yang terbaik jadi norma 55 dengan norma 45 milihnya sini ini dengan ini milihnya ini ini dengan ini milihnya ini tapi kalau kita lihat semuanya ternyata ada yang lebih baik 0,26 lebih baik lebih berada 0,2 tapi saya gak terpilih karena kita selalu menganggap yang baik itu ujungnya baik bisa jadi ini kan buruk nih bisa jadi yang awalnya buruk ujungnya itu baik nah ini coba kita terapkan di dalam list decoding dan list decoding ini luar biasa ini coba next kalau kita pakai konsep itu kita bisa mencapai seperti teori jadi ini teori minimum yang bisa dicapai dalam telekomunikasi bisa dicapai dengan list decoding seperti tadi next oh 27 menit ini mungkin agak dua terakhir ini dua terakhir walaupun saya punya 32 jadi ya adik-adik ya ini turbo jadi prinsip turbo itu adalah kalau sudah diproses jangan langsung dibuang puter lagi ini sebenarnya yang ada dalam turbo engine nah kalau biasanya kalau dulu waktu saya kecil kalau ada animasi oh pakai turbo di pencet langsung jalannya kencang itu sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini ini dalam piston kan ya jadi pembuangan ini dipasukkan lagi diputer lagi beberapa kali nanti akan menghasilkan power yang luar biasa dan ini dipakai dalam decoding turbo tahun 93 yang dari sini mulai telekomunikasi itu bangkit kembali itu hanya gara-gara konsep ini dan yang ditransmit apa yang ditransmit adalah ini yang suka matematika ini ya adalah kepercayaan ini sebenarnya kepercayaan yang dinyatakan dengan angka dalam persamaan satu ya nah hikmahnya apa hikmahnya adalah kita gak bisa hidup sendirian jadi kalau misalkan ini dibuang ini dibuang maka dia bekerja sendiri sehebat depannya dia akan kalah oleh tidak hebat tapi bekerja sama ya makanya kita harus sholat berjamaah kalau saya sholat terlambat ya pokoknya saya sering apa berusaha sholat di masjid agar menemukan jamaah atau kalau dalam beramal ya usahakan jangan sendirian ini udah proven di dalam telekomunikasi kalau kita sendirian maka kita gak bisa memperoleh atau mendekati sun limit next nah terakhir ini ini kan zaman sosial media zaman sosial media ini saya coba hikmah apa sih di dalam hadis ya untuk zaman sekarang nah saya menemukan di dalam hadis riwayat muslim nomor 5 cukup seseorang dikatakan berdusta jika dia menceritakan segala apa yang dia dengar cukup seseorang dikatakan berdusta dia menceritakan segala yang dia dengar ini saya ambil contoh adalah markov chain ini yang pelajar markov harusnya paham jadi misalnya ya disini informasi disampaikan ke temennya dan temennya memforward 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 tanpa melakukan tabayun maka nilai informasi yang di forward sampai paling ujung akan mendekati nol atau berbeda dari aslinya ini sayangnya gak kelihatan ini ya coba ya bisa di zoom gak bisa di zoom gak jadi ya oh agak kelihatan ya edi tadi pagi lupa mandi mesejnya kemudian disampaikan menjadi edi hari ini lupa mandi masih ada error dikit kan tadi paginya jadi hilang terus disampaikan edi tadi lupa mandi kemudian disampaikan ke sana edi tadi malas mandi jadi ada tambahan malas terus disampaikan ke sana edi jarang mandi kemudian disampaikan lagi teddy jarang mandi disampaikan jadi terakhir teddy bau sekali padahal mesejnya adalah edi tadi pagi lupa mandi tapi menjadi teddy bau sekali errornya besar sekali ya ini zaman sosial media yang kalau kita ada berita tanpa melakukan tabayun maka apa yang kita forward itu makin error dan ini kita proof pakai mutual information coba kesana dibalikin lagi nah ini bagi yang suka telekomunikasi ya ini mutual information jadi mutual information antara W dengan X itu lebih tinggi daripada W dengan Y lebih tinggi daripada W dengan Z ini kita proof pakai teori juga ya dan memang seperti itu kenyataannya next oh terakhir terakhir ini bagus sekali ini jadi markov model ini ini in general ya memorinya M tapi apa yang kita dapat dari sini dari sini yang saya tanya adalah bagaimana jika memorinya satu maka memorinya satu seluruh informasi ini diabaikan apa maknanya seluruh informasi diabaikan maka seluruh amalan kita yang tadi kita lakukan itu menjadi tidak berguna ya ini hadis sebenarnya tentang takdir ya coba kita disini ya jadi akad akadakum lah yakmalu bi'amalil ahlil jannah jadi ada seseorang diantara kalian melakukan amalan ahli surga hatta sampai jarak dia dengan surga itu satu hasta diro satu hasta dan dengan ketetapan Allah di dalam ternyata ya di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli nar dia melakukan amalan ahli neraka maka dia masuk ke dalam neraka dan sebaliknya ada seorang yang melakukan amalan ahli neraka tapi di akhir hayatnya melakukan amalan ahli surga maka dia masuk ke dalam surga berarti karena apa kita harus perhatikan state terakhir ini adalah menjadikan kita usahakan di setiap detik kita selalu amal baik karena siapa tahu di saat itu kita meninggal dunia kalau di Jepang saya itu kan kadang-kadang ada pacingko pacingko itu tempat main game jadi kadang-kadang orang karena main game itu lupa bahkan ada seorang anak yang meninggal di mobil gara-gara ibunya itu keenakan atau keasikan main pacingko dan kalau saya lewat pacingko saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah janganlah engkau matikan saya di tempat ini lewat aja nanti tiba-tiba meninggal ternyata Khairul Adwar meninggal di tempat pacingko gak keren gitu ya jadi dengan memahami hadis ini dan memahami markov model kita ingin menjadikan setiap amalan kita itu selalu baik karena siapa tahu itu adalah the last amalan terakhir kita stay terakhir kita baik next kayaknya udah selesai baik mungkin itu kira-kira coba next lagi terus ujung aja ini kalau tertarik 5G terus 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 nah kesimpulan jadi adik-adik ya saya yang menyampaikan bahwa kita perlu belajar lebih banyak meneliti lebih banyak dan kita bisa jadi apa yang kita pelajari belum bisa membuktikan atau belum bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka teruslah kita mencari terusan meneliti dan telecommunication generation itu selalu akan berjalan dan tidak bisa kita hentikan jadi gak bisa misalkan Indonesia boycott gak pakai 5G gak bisa karena dunia akan pakai terus kemudian untuk terjadinya satu revolusi industri itu tidak serta-merta ada satu teknologi terjadi revolusi kemudian keyword untuk revolusi industri ada material mesin dan model tadi kita sudah bahas kemudian Al-Baqarah 261 ini masih menjadi PR saya jadi nanti kalau misalnya luar biasa saya akan menyampaikan mengusuhkan ini untuk menjadi salah satu coding untuk 6G tapi seandainya tidak pun saya tidak akan menyesal karena bisa jadi karena kekurangan saya masih belum bisa membuktikan ayat ini terus kemudian nah ini beberapa aplikasi yang nanti saya welcome kalau ada pertanyaan demikian bu mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum bersama Salisapa TV salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh